Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hari ini kita bisa bertemu lagi melalui video Youtube Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan pemahaman dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghoir il-mabubi alayhim Ghoir il-mabubi alayhim Walau dhalin Rabbi ufirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Rabbi syirah li syadri Wa yasir li amri Wahlu l'uqadatan min lisani Yafqahu awli Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Wajjalni minas salihin Amin Ya rabbal alamin Kita lanjutkan dengan membaca solamat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli salata Khamilata Wasallim Salaman Thaman Ala sayyidina Muhammadin Alladhi Tanhalu Bihil al-qadu Wa tanfaridu Bihil al-qadu Watuqadabihil hawaiiju Watu'nalubihil rawaibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim Bi'adahi Kulli ma'lumin lak Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga Allah Meriduai Dan Mengijabai doa-doa kita semua Amin Ya rabbal alamin Nah Untuk sampai saat ini Kita sudah Sampai pada bab yang kelima Dan Materinya Judulnya adalah Hukum bacaan kol-kolah Kol-kolah Pengertian kol-kolah Huruf kol-kolah Dan pembagian kol-kolah Beserta Contohnya Ini peta-peta konsepnya ya Amatilah dengan Saksama gambar-gambar Di bawah ini Apa yang terjadi Dengan bola itu Jika belum jelas Tanyakan pada guru Mana yang belum jelas Nah Untuk yang bermain bola Itu bermain bola apa ya Basket ya Nah itu kan bolanya dipantulkan Nah itu Ada hubungannya dengan kol-kolah ini Nah Yang gambar kedua Bola sedang memantul Nah memantul itu kan Gini ya Atas bawah gitu ya Setelah kamu mengamati gambar tersebut Ayo kamu utarakan Apa yang ada dalam pikiran kalian Silahkan bertanya kepada gurumu Seperti pertanyaan berikut Apa yang terjadi dengan bola itu Mantul ya Apa itu kol-kolah Nah nanti kita pelajari bersama Apa itu kol-kolah Kol-kolah Adalah Pantulan Apa Pantulan Nah kalau bola tadi memantul Tapi kalau kol-kolah berarti pantulan Kol-kolah itu berlaku ketika huruf kol-kolah itu Sukun atau mati Baik mati sukun atau asli Atau sukun mati karena wakof Diberhentikan Seperti di akhir ayat Nomor dua Huruf kol-kolah Ada berapa? Lima Kita sebut atau kita gabung menjadi Koko bujadin Koko bujadin Apa saja hurufnya? Kof Kok Bak Jimdal Nah Bu ini ulangi Kol-kolah artinya pantulan Kemudian huruf kol-kolah Ada lima Kof Kok Bak Jimdal Anak-anak harus mengingat ya Hanya lima Koko bujadin Singkatannya Koko bujadin Apa saja? Kof Bak Jimdal Macam-macam kol-kolah Kol-kolah dibagi menjadi dua Yaitu Yang pertama Kol-kolah Suhro Suhro artinya Kecil Berarti kol-kolah suhro adalah Pantulan yang kecil Kol-kolah suhro Ialah Apabila ada huruf kol-kolah Yang lima tadi Kof Kok Bak Jimdal Yang sukunnya itu asli Berarti asli di sukun ya Di tengah-tengah biasanya Kebanyakan kol-kolah suhro ini Terjadi di tengah-tengah kata Atau lafat Cara membacanya dipantulkan Dengan pantulan yang tidak terlalu kuat Lanjut ke Langsung ke contohnya aja ya Ya Koko'un Nah disitu huruf kol-kolahnya Yang mantul apa? Kof Huruf kof kan di sukun Berarti sukunnya asli sukun ya Bukan di akhir ayat Berarti itu disebut kol-kolah suhro Ya Koko'un Ya Kof Kof sukun Huruf kof Itu adalah disebut kol-kolah suhro Yang bawah Ya Koma'un Kok sukun Berarti disebut kol-kolah suhro Kemudian huruf bak Ya Begun Baknya di sukun Asli sukun ya Bukan di akhir Huruf Di akhir ayat Ya Begun Bak sukun Berarti disebut kol-kolah suhro Setelah itu Jim Yang ada pada contoh disebut kol-kolah suhro Asli mati di tengah-tengah Bukan di akhir ayat Ya Kemudian lanjut ke kol-kolah kubro Kalau suhro tadi kecil Kalau kubro itu besar Kol-kolah kubro Oh iyalah Apabila huruf kol-kolah yang lima tadi Kof Kok Bak Jim Dal Itu sukunya baru Tidak asli Tetapi karena dibaca wakof Atau berhenti Kebanyakan lafatnya Berada di akhir ayat Atau pada lafat yang diwakofkan Atau dibaca Berhenti Cara membacanya harus dengan pantulan suara yang kuat Kalau suhro tadi biasa saja Ya Ya'alun Tidak terlalu kuat Nah Kalau sekarang kol-kolah kubro Harus lebih kuat lagi pantulannya Contoh Kof Iporok Bismiro Dikal Ladi Kolakok Nah Pada huruf kof Yang terakhir Pada kata kolakok Nah Itu namanya kol-kolah kubro Berhenti di akhir Tapi kalau Iporok Itu kol-kolah Subro Karena berhenti Maaf Karena Sukunya mati Maaf Karena sukun Atau asli mati Karena disukun Asli disukun Tidak berhenti Di akhir ayat Iporok Itu kol-kolah Subro Tapi kalau Kolakok Nah itu namanya kol-kolah Kubro Sekarang yang nomor dua Kok Miwaro Ihim Muhyipok Nah itu Kol-kolah Kubro juga Kok Di akhir ayat Yang ketiga Mbak Anajemu Kalau anajemu Itu kol-kolah Subro Kalau anajemu Sakribe Nah itu Bak Dimatikan Atau dibakofkan Itu Kol-kolah Kubro Anajemu Kol-kolah Subro Asakribe Itu kol-kolah Kubro Yang keempat Gim Wasama Iza Tilburuj Nah itu Nah untuk selanjutnya Yang Contoh Dal Dal Wal-yaumil Maw'ud Berarti Dal Di akhir Itu disebut Kol-kolah Kubro Karena mantulnya Kuat Dal Yang dal Maw'ud Nah dalnya itu Sekarang kita akan Berlatih Ceklislah Salah satu Pada kolom jawaban Yang sudah Disediakan Nomor satu Anak-anak harus Memperhatikan Nah itu Karena asli Sukun Mati di tengah Karena disukun Bukan wakof Nomor dua Nah itu kol-kolah Nah itu kol-kolah Kubro Tiga Nah jim Bukan di akhir ya Tapi masih di tengah Disebut kol-kolah Surah Empat Kol-kolah Kubro Lima Ada dua Mabok dan Faj Sama-sama disukun Berarti kol-kolah Surah Allahu Ahad Berarti kol-kolah Kubro Tujuh Laylatul Qadr Masih disukun ya Bukan di akhir Di tengah-tengah itu Namanya kol-kolah Surah Wahum Yaboma'un Nomor delapan Tok Sukun Berarti Sugro Sembilan Birabbil Falapo Apa Kol-kolah Kubro Karena berhenti Di akhir Atau di wakof Waktub Lana Bak Sukun Berarti Sukro Pinter Sekarang Latihan yang kedua Hubungkan Dengan garis lafal Yang sesuai Di bawah ini Nomor satu Gal Kol-kolah Kubro Berarti Yang mana Yang kubro Wal-Qur'an Il-Majid Wal-Qur'an Il-Majid Wal-Qur'an Il-Majid Tulisannya Tidak jelas Wal-Qur'an Al-Majid Yang disebut Yang dimasukkan adalah Majid Itu ya Kubro Yang nomor dua Sugro Dal Berarti Wa ma'adro Kamal Al-Qur'an Ad Nah itu ya Yang ketiga Sugro Kof Mana yang Kof Sugro Yang Sugro Kazabat Itu apa tulisannya Sebentar Gazabat Kob Lahum Oh berarti Ada di belakangnya Sebentar ya Bu Eni Tampilkan yang belakang Sugro Sugro Kof Kof Inna Kholakona Kulla Syai'im Biqodar Yang itu Kemudian Kemudian Kubro Kof Mana Wasama Iwakoriko Itu ya Kemudian Belakang Sugro Dicari dulu Mana ya Yang Sugro Di depan Tadi ya Kazabat Kob Lahum Nah itu Kazabat Kob Bak Yang Sugro Kemudian Nomor 6 Kubro Bak Berarti yang terakhir Ma Awna Anhumaluhu Wama Kasab Nah itu Tarik-karik ke situ 7 Kubro Tok Nah Yang Wa Adu Wafir Aunu Wa Ikhwan Nulu Tok Di akhir ya Kubro 8 Sugro Tok Silahkan Dicari Nomor 9 Kubro Jim Wala Alal Mari Di Haro Yang Bawa sendiri Kubro Yang Sugro Jim Kola Fakhru Jamin Hafa Inna Karo Jim Selesai Untuk Yang Ini Perhatikan Lafal-lafal Dalam Kabel Di bawah Ini Carilah Lafal Di atas Carilah Bacaan Kol-kolah Sugro Atau Kubro Tuliskan Pada kolam Di bawah Ini Ini Ditulis Arabnya Apa itu Kubro Kemudian Bentar Tulisannya Tidak jelas Fil Al-Qod Fil Al-Qod Berarti Kol-kolah Kubro Atau Amahun Sugro Mah Kholak Kubro Iza Hasad Kubro As-Somad Kubro Iza Waqob Kubro Alam Yaj'al Sugro Lam Yalid Karena Di akhir Berarti Disebut Kol-kolah Apa ini Ada lanjutannya Lam Yalid Walam Yulad Kol-kolah Sugro Karena Disukun Bukan Di akhir Yulad Juga Sama Bukan Di akhir Tapi Disukun Tulisannya Sukun Di al-ikhlas Itu Berarti Lam Yalid Walam Yulad Adalah Kol-kolah Sugro Nah Sekarang Kesimpulannya Pengertian Kol-kolah Kol-kolah Artinya Pantulan Kol-kolah Itu Terjadi Ketika Ada Kuruf Kol-kolah Yang Mati Atau Sukun Baik Sukun Asli Atau Sukun Karena Diwakofkan Atau Berhenti Kuruf Kol-kolah Ada Lima Apa Saja Kof Kok Bak Jimgal Disingkat 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 Kol-kolah Dibagi Menjadi Dua Yaitu Kol-kolah Sugro Dan Kubro Kol-kolah Sugro Apabila Huruf Ada Kol-kolah Itu Mati Asli Asli Disukun Yang F Cara Membaca Kol-kolah Sugro Yaitu Dengan Memantul Ringan Atau Tidak Kuat Contohnya Ya Kotoun Ya Komaun Ya Behun Ya Ja'alun Ya Da'un Yang G Kol-kolah Kubro Adalah Apabila Huruf Kol-kolah Itu Matinya Tidak Asli Atau Baru Yaitu Mati Karena Diwakofkan Atau Diberhentikan Cara Membaca Kol-kolah Kubro Yaitu Dibaca Dengan pantulan Yang Besar Atau Kuat Seperti Nah Yang Akhir Sekarang Kubro Berarti Ada Di Akhir Ayat Atau Karena Diwakofkan Mantulnya Harus Kuat Yang Dimaksud Semua Semuanya Ada Di Akhir Kalau Kol-kolah Kubro Karena Diwakofkan Disini Ada Mutiara Hikmah Artinya Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Kalau Anak-anak Tidak Bisa Mengajarkannya Belajar Al-Quran Saja Sudah Baik Sekali Apabila Diajarkan Kepada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Sekian Dan Terima Kasih Semoga Ilmu Yang Dua Disampaikan Dapat Bermanfaat Untuk Anak-anak Di rumah Dan Semoga Kita Selalu Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Yang Belajar Di rumah Tetap Semangat Yang Belajar Di sekolahan Kita Ketemu Minggu Depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh